Musim hujan mulai melanda wilayah selatan Jawa. Bagi sebagian pemancing, perubahan pola cuaca tersebut merupakan tanda dimulainya musim memancing udang galah. Saatnya bagi mereka untuk mempersiapkan umpan dan racikan esen rahasia yang menarik perhatian si Capit Biru. Bukan rahasia lagi, jika penggunaan esen dalam kegiatan memancing, diakini dapat meningkatkan potensi strike. Wah, terangkap kita berhasil teman-teman. Demikian juga dengan memancing udang galah. Namun masalahnya, tidak semua angler bersedia membeberkan rahasia racikan esen mereka secara detail. Halo teman-teman, saya sudah berbincang banyak dengan beberapa angler yang fanatik dengan sensasi strike udang galah. Dan mereka memang mengakui pentingnya penggunaan esen untuk menarik perhatian udang. Intinya, dari beberapa jenis bahan esen, terdapat 3 item yang merupakan bahan utamanya. Berikut adalah bahan dan cara membuatnya. Terdapat 3 bahan utama untuk membuat esen racikan khusus mancing udang galah. Pertama adalah mentega. Panaskan mentega hingga mencair. Kemudian masukkan bahan kedua, yaitu bawang putih yang sudah dicincang halus. Tumis bawang putih hingga mengeluarkan aroma sedap. Setelah matang, lalu matikan api. Selanjutnya, masukkan bahan ketiga, yaitu minyak kelapa murni atau VCO sebanyak 3 sendok makan. Biarkan esen tetap berada di wajan hingga suhunya mendingin. Setelah itu, esen racikan siap digunakan untuk memancing udang galah. Dan jika teman-teman ingin meningkatkan kadar omega 3 di dalam esen tersebut, teman-teman bisa menambahkan beberapa tetes minyak ikan. Namun perlu teman-teman ketahui, semakin tinggi kadar asam omega 3 di dalam esen tersebut, bukan hanya udang yang tertarik, tetapi juga ikan predator lainnya. Terpaksa kita pindah spot, teman-teman. Di tempat yang tadi, ikan cutting dan ikan blosonya itu rusuh banget. Mudah-mudahan di spot ini, kita bisa strike udang galah. Tidak membutuhkan waktu yang lama, teman-teman. Kombinasi aroma kelapa dan bawang putih di dalam esen tersebut berhasil menarik perhatian udang galah. Sudah enggak lah, pakai esen yang tadi kita bikin, teman-teman. Mantap, kita coba lagi. Meski demikian, masih ada saja sejumlah ikan predator yang tertarik dengan aroma esen tersebut. Seperti yang teman-teman saksikan, efektivitas esen ini semakin ampuh mengundang udang galah pada malam hari. Seperti yang teman-teman saksikan, udang galah berukuran besar, berhasil kami angkat hanya dengan menggunakan umpan cacing yang dilumuri esen racikan berbahan minyak kelapa dan bawang putih. Demikian berita mancing versi Selatan Jawa kali ini. Saya Steve Saputra, sampai jumpa lagi. Selamat menikmati.